Season 253, Peringkat Tiga Besar Akademi Kian Kun Pada hari terakhir pertempuran untuk segel, sejumlah besar murid akademi berkumpul di alun-alun halaman dalam. Hanya murid halaman dalam saja yang berjumlah hampir 100 ribu. Beberapa tetua akademi bahkan secara khusus mengizinkan murid luar untuk menuju ke halaman dalam untuk menonton pembaruan waktu nyata dari Heaven Roll. Selain beberapa pelayan akademi dan pembudidaya asing, ada lebih dari 100 ribu pembudidaya berkumpul di sini. Itu adalah lautan manusia. Alasan utama mengapa ada keributan besar kali ini adalah karena sekte nomor satu di akademi, Su-Zimo, berpartisipasi dalam pertempuran untuk segel. Selain itu, ada fluktuasi besar dalam peringkat Heaven Roll Su-Zimo. Dia pertama di 10 besar sebelum menghilang sepenuhnya. Segera setelah itu, dia muncul kembali di Heaven Roll dan berada di bawah. Yang lebih aneh lagi adalah meskipun ada beberapa perubahan di Heaven Roll beberapa hari ini, peringkat Su-Zimo masih di bagian bawah Heaven Roll dan tidak bergerak. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di medan perang Shuro hingga situasi aneh seperti itu terjadi. Hari ini adalah hari terakhir pertempuran untuk segel. Jika tidak ada kecelakaan, hasil akhir akan diumumkan pada hari ini. Peringkat Heaven Roll juga akan memiliki kesimpulan akhir. Karena itu, banyak murid akademi berkumpul di sini. Selain Yan Bingying dan yang lainnya, Momo dan Liu Ping juga berlari. Bahkan ada beberapa murid warisan yang datang untuk menonton karena penasaran pada hari terakhir ini. Yang Ruok Su dan Putri Red Rainbow berdiri berdampingan sementara Momo dan Liu Ping berdiri di depan mereka. Beberapa hari ini, Putri Pelangi Merah sedikit khawatir dan tidak pergi. Putri Pelangi Merah bergumam pelan, tidak peduli siapa pemilik terakhir dari Spirit Down Cell, aku hanya berharap tidak ada yang terjadi pada kakak senior Su dan kakak King Cheng. Jangan khawatir. Yang Ruok Su berkata, dengan Zimo, dia seharusnya bisa melindungi si Ae King Cheng. Momo makan buah persik dengan santai di sampingnya, mengunya perlahan seolah dia tidak peduli dengan perubahan di Heaven Roll. Tau-tau, kenapa kamu tidak khawatir sama sekali? Liu Ping bertanya, peringkat kakak senior telah turun ke bawah selama lebih dari 20 hari dan tidak ada perubahan. Apa kamu baik-baik saja? Kata Momo santai. Dibandingkan dengan Liu Ping, Momo lebih mengenal Su Zimo. Di tengah alun-alun, ada lebih dari seribu pembudidaya asing berkumpul bersama. Mereka tidak pergi dan menunggu hasil akhir. Selama lebih dari 20 hari, peringkat Su Zimo tidak meningkat sama sekali, yang membuat mereka merasa lega. Tian Zhe dari Sekte Surgawi terbang berkata sambil tersenyum, saya berkata, rekan Taoisian, dengan begitu banyak orang dari Akademi Anda di sini, keributannya sangat besar. Jika Su Zimo membodohi dirinya sendiri, bukankah begitu? Kehilangan muka. Itu sulit untuk dikatakan. Lingmu dari Great Jean Immortal Empire berkata, jika Su Zimo ini mati di Medan Perang Shuro, kami tidak akan menunggu apa-apa. Ada terlalu banyak murid Akademi di sekitar, sehingga para pembudidaya dari sekte lain tidak berani mengejek mereka terlalu banyak. Yan Bingying tidak ingin berdebat dengan mereka. Dia hanya menatap daftar Surgawi diam-diam. Tiba-tiba, matanya menyala. Peringkat langit telah berubah. Perubahan ini. Yan Bingying tidak bisa mempercayai matanya. Dia menutup matanya dan melihat lagi. Betul sekali. Peringkat Su Zimo naik dari peringkat terbawah Sky Ranking ke peringkat ke-7 dalam sekejap. Itu beberapa tempat lebih tinggi dari tempat ke-10 sebelumnya. Semuanya, lihat. Yan Bingying sedikit bersemangat, menunjuk ke Sky Ranking dan berteriak. Pada saat ini, beberapa pembudidaya juga memperhatikan perubahan peringkat langit. Kerumunan itu langsung terkejut. Tempat ke-7 di Sky Ranking, 3 tempat lebih tinggi dari Fang King Yun. Kakak Su terlalu kuat, aku tahu itu. Para murid Akademi semua bersemangat. Yang Ruok Su dan Nyonya daerah pelangi merah saling bertukar pandang dan menghela nafas lega. Tian Zhe, Ling Mu, Bai Hua Feri dan para pembudidaya asing lainnya semuanya memiliki ekspresi jelek, tidak dapat mempercayainya. Aku sudah mengecewakanmu. Yan Bingying memandang Tian Zhe dan yang lainnya dan berkata dengan santai. Ling Mu tertawa kering, berkata, ini bukan masalah besar, mungkin ada kesalahan lagi. Lagi pula, ini terjadi 20 hari yang lalu. Betul sekali. Bai Hua Feri juga berkata, mari kita tunggu evaluasi Su Zemo keluar, pasti ada alasan yang meyakinkan untuk peringkatnya naik begitu banyak. Saat itu, ada sedikit perubahan dalam informasi yang Su Zemo prediksi di Heaven Ranking. Dalam hal kultivasi, ia naik dari peringkat 6 surga abadi ke peringkat 7 surga abadi. Setelah menunggu lama, informasi lainnya tetap sama tanpa ada perubahan. Itu dia. Kerumunan murid asing tercengang. Tian Zhe mengangkat alisnya, dia pergi dari bawah peringkat langit ke tempat ketujuh hanya dengan meningkatkan kultivasinya, alasan ini konyol. Itu benar, evaluasi ini sama sekali tidak meyakinkan. Peribai Hua mengangguk. Ini adalah peringkat dewa sejati istana awan ilahi, tentu saja dia punya alasannya. Itu benar, jika kamu tidak yakin, pergilah ke Divine Cloud Palace. Faktanya, banyak murid akademi merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, catatan pertempuran, informasi, dan evaluasi Su Zemo terlalu jauh dari 10 peringkat surga teratas lainnya, dia tidak memiliki keuntungan sama sekali. Tetapi para murid akademi menolak untuk mundur. Saat kerumunan itu berdebat tanpa henti, daftar surga berubah lagi. Eh, ada satu orang yang kurang di 10 besar. Song Che, peringkat kelima di peringkat surga dan Al Gojo Surgawi pertama. Semua orang dengan cepat menyadari. Peringkat Song Che tidak turun, tetapi benar-benar menghilang dari Skyranking. Bagaimana ini bisa terjadi? Lingmu dari Great Jin Immortal Kingdom Panic. Berbicara secara logis, hanya ada satu kemungkinan. Sesuatu yang serius telah terjadi pada Song Che, atau dia menderita cedera serius yang tidak dapat disembuhkan. Kalau tidak, dia akan mati dan daunnya akan menghilang. Apakah sesuatu terjadi pada Song Che, peringkat kelima di Skyranking? Hanya Zhong Feiyu dan Lai Suan yang bisa mengalahkan Song Che. Sebelum kerumunan dapat pulih dari keterkejutan masalah ini, orang lain hilang dari 10 besar yang diprediksi dari gulungan surgawi. Lihat, satu lagi hilang. Ini Loyang Heaven Immortal, peringkat ke-8 di Skyranking. Situasi Loyang Heaven Immortal sama dengan Song Che, dia benar-benar menghilang dari Skyranking. Ya ampun, bukankah pertempuran untuk segel ini terlalu tragis? 10 elit teratas telah dikalahkan satu demi satu, dan nama mereka telah dihapus dari Skyranking. Pada periode waktu berikutnya, beberapa pembudidaya lagi yang diprediksi berada di Heaven Roll benar-benar menghilang. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya memusatkan perhatian mereka pada peringkat langit, ingin melihat hasil akhir. Tidak lama kemudian, Yuehai, peringkat ke-7 di Skyranking, telah menghilang dari peringkat. Seluruh Skyranking berantakan. Semua orang berdiskusi dengan suara rendah, menebak banyak kemungkinan yang bisa terjadi di medan Perang Shuro. Saat lain berlalu. Ada perubahan lain di Skyranking. Kali ini, tidak ada yang menghilang. Peringkat Suzimo naik lagi, dan dia berada di peringkat ke-3 di Skyranking, melampaui Zhong Feiyu. Bab 2522 Dialun-alun halaman dalam, setelah keheningan singkat, keributan besar pecah. Kerumunan itu gempar. Kali ini, bukan hanya para pembudidaya asing, bahkan para murid akademi pun tidak percaya. Pasti ada masalah dengan papan surga. Kelompok Tianze santai ketika mereka melihat peringkat, tersenyum, peringkat sebenarnya akan dipulihkan dalam sekejap. Zhong Feiyu adalah true immortal yang bereinkarnasi, sementara Suzimo kuat, dia hanya peringkat tujuh heaven immortal, bagaimana dia bisa mengalahkannya. Betul sekali. Lingmu mengangguk, Tuan Song Che adalah Al Gojo nomor satu, bahkan jika dia tidak bisa menang, dia harus bisa melarikan diri tanpa cedera, bagaimana bisa sesuatu terjadi padanya. Peribai Hua menunjuk informasi Suzimo di papan surga dan mencibir, hanya dua hasil pertempuran, tidak ada pertempuran melawan Dewa Surga Puncak, bagaimana hasil seperti itu bisa meyakinkan. Putri Pelangi Merah bertanya dengan suara rendah, Ruok Su, apa yang terjadi? Yang Ruok Su berpikir sebentar, lalu berbisik, jika Zimo bisa mengalahkan Zhong Feiyu dan menempati peringkat ketiga di papan surga, hanya ada satu kemungkinan. Zhong Feiyu kalah dari Zimo dalam pertempuran Shuro. Putri Pelangi Merah terkejut. Zhong Feiyu abadi sejati yang bereinkarnasi hilang. Pada saat ini, di heaven board, halaman Su Zimo berubah. Nama, Su Zimo, petik 2, alam, peringkat 7 surga abadi. Identitas, murid dalam Akademi Kiankun, pewaris teknik rahasia Sekte Astral, pewaris Jade Clear Jade Lis, diduga sebagai murid Buddhis. Informasi di atas tidak banyak berubah, tetapi di kolom hasil pertempuran, beberapa paragraf baru ditambahkan. Hasil pertempuran, dalam pertempuran Shuro, di depan danau Blutvian, diserang oleh Zhong Feiyu, Lai Suan, Song Che, Yue Hai, Luo Yang Heaven Immortal, dan Xie Tianhuang. Su Zimo menyerang lebih dulu dan melakukan serangan balik. Di bawah pengepungan 6 orang, dia melukai Song Che dan kemudian dipaksa masuk ke danau darah jahat oleh Zhong Feiyu. Membaca ini, para pembudidaya terkejut. Dikelilingi oleh 6 dewa surga puncak, Su Zimo tidak hanya menyerang lebih dulu, dia bahkan melukai Song Che, betapa kuatnya itu. Semua orang buru-buru terus menonton. Su Zimo tidak mati di danau darah jahat. Sebaliknya, dia membuat terobosan ke alam abadi surga tingkat ke-7. Pada hari terakhir medan Perang Sura, dia membela jembatan di sisi lain sendirian. Dia bertarung melawan 6 ahli yang diprediksi berada di 10 besar peringkat surgawi dan ratusan dewa surga sendirian. Sampai akhir pertempuran, tidak ada yang bisa menyeberangi jembatan. Kalimat ini mengandung lebih banyak informasi. Ini berarti bahwa pemenang terakhir dari pertempuran untuk segel itu adalah Xie King Cheng. Pada awal pertempuran, Su Zimo melumpuhkan Du Ke Yan, menangkap Lai Suan hidup-hidup, dan membebaskannya. Kemudian, dia langsung membunuh Song Che, memotong umur Luo yang celestial imortal 100 ribu tahun, dan melukai Xie Tianhuang. Kemudian, dia membunuh Yue Hai dan menakuti sekte ikan terbang. Merasa, lebih dari 100 ribu pembudidaya di pelataran dalam ngeri. Jika bukan karena fakta bahwa itu tertulis dengan jelas di papan surga, tidak ada yang akan mempercayainya. Memikirkan bahwa pertempuran untuk segel ini akan berakhir seperti ini. Meskipun setiap kalimat di atas tampak sederhana, tidak diketahui berapa banyak informasi yang tersembunyi di baliknya. Pada saat yang sama, itu juga mengkonfirmasi banyak tebakan mereka sebelumnya. Al Gojo pertama, Song Che, memang telah tewas. Dan dia langsung dibunuh oleh Su Zimou dalam satu gerakan. Bagi orang banyak, ini benar-benar tak terbayangkan. Di akhir pertempuran, Lai Suan mendapat pencerahan dan kekuatan pertempurannya meningkat lagi. Kemudian, dia ditundukkan dan ditangkap oleh Su Zimou dalam tiga gerakan. Kerumunan sudah agak mati rasa, tidak tahu harus berkata apa. Dari enam petarung teratas dari enam heaven board, Su Zimou membunuh dua dari mereka, satu melumpuhkan, dan satu terluka parah. Hanya Zhong Feiyu dan Lai Suan yang berhasil lolos tanpa cedera. Belum lagi, Lai Suan ditangkap oleh Su Zimou dua kali. Baru saja, Bai Hua Ferry mengatakan bahwa rekor pertempuran Su Zimou terlalu buruk, dan bahwa dia tidak memiliki pengalaman bertarung melawan Dewa Surga kelas atas. Tapi sekarang, dalam pertempuran ini, Su Zimou tidak hanya bertarung melawan Dewa Surga kelas atas, dia bahkan bertarung melawan enam dari mereka sendirian. Dari semua pertempuran yang dicatat oleh Heavens Chosen dari heaven board, termasuk Yun Ting, tidak ada yang mengejutkan seperti ini. Rekor pertempuran Su Zimou berakhir di sini. Beberapa paragraf penjelasan ditambahkan di akhir evaluasi. Evaluasi, peringkat sebelumnya anak ini di 20 besar papan surga menarik banyak kritik, banyak yang merasa bahwa rekor pertempuran anak ini terlalu sedikit, dan dia tidak memiliki pertempuran yang sulit, tidak cukup meyakinkan. Dan pertempuran untuk segel ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatan anak ini, menghilangkan semua kritik. Banyak murid akademi menoleh untuk melihat Tianzhe dan para pembudidaya lainnya yang datang untuk menantang gerbang gunung, mencibir. Tianzhe dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka, dipenuhi ketakutan. Informasi tentang prediksi peringkat papan surga membuat mereka gemetar ketakutan, berkeringat deras. Hanya beberapa informasi sederhana yang tampaknya menyebabkan tekanan mencekik mengenai wajah mereka. Su Zimou bertarung melawan enam dewa surga kelas atas dengan budidaya surga abadi peringkat tujuh, dan menang pada akhirnya, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Selama pertempuran, bakat pertempuran yang dia tunjukkan, dan kendalinya atas situasi, sangat mengejutkan. Serangannya tegas dan cepat, menghancurkan aliansi enam dengan kecepatan kilat, dan akhirnya mengalahkan mereka satu per satu. Seluruh prosesnya sangat menakjubkan dan hampir sempurna. Kami berenam cukup beruntung untuk menyaksikan pertempuran ini, dan kami merasa perjalanan ini tidak sia-sia. Enam dewa sempurna dari Istana Cakrawala Surgawi memiliki evaluasi yang sangat tinggi terhadap Su Zimou. Banyak murid akademi merasa darah mereka mendidih ketika mereka melihat ini, dan mereka merasa terhormat. Ada detail lain yang layak disebutkan dalam pertempuran ini. Su Zimou pertama-tama menyerang dengan paksa, menekan dan menangkap Laisuan hidup-hidup, dan kemudian melepaskannya, mengatakan bahwa jika saya dapat menekan Anda sekali, saya dapat melakukannya lagi. Kemudian, seperti yang diharapkan, Laisuan ditangkap lagi. Dan Su Zimou menepati janjinya dan membiarkan Laisuan pergi lagi. Anak ini tegas dan cepat, tetapi dia juga toleran, yang sangat langka. Masa depannya tidak terbatas. Akademi Kiankun pasti akan makmur dengan orang ini. Catatan pertempuran dan evaluasi memenuhi seluruh halaman. Meskipun ada banyak detail pertempuran, itu meninggalkan banyak ruang untuk imajinasi. Semua orang yakin bahwa pertempuran ini akan tercatat dalam sejarah, dan Su Zimou akan menjadi terkenal di cakra wala ilahi. Dia akan menjadi salah satu dewa surga paling populer di alam abadi awan ke-9, setara dengan Yunting. Pada saat ini, ada keributan di kerumunan. Itu adalah Tianzee, Lingmu, Bai Hua Feri, dan para pembudidaya asing lainnya. Mereka ingin pergi, tetapi dihentikan oleh banyak murid akademi. Kenapa kamu terburu-buru? Kemana kamu akan pergi? Tetap di sini selama beberapa hari lagi, atau orang akan mengatakan bahwa Akademikian Kun tidak tahu bagaimana memperlakukan tamunya. Lebih dari seratus ribu murid akademi mengepung tempat ini, tiga lapis di dalam dan tiga lapis di luar, membuatnya kedap udara. Tianzee dan yang lainnya melihat ke arah kerumunan dan merasakan tekanan berlipat ganda. Mereka panik dan berkata, Saya, saya tidak akan tinggal, saya punya sesuatu untuk dilakukan, selamat tinggal. Ya. Lingmu juga berkata, Sesuatu terjadi pada Tuan Song Che, aku harus kembali dan mengatur pemakamannya. Yan Bingying tersenyum dan berkata, Teman-teman, bukankah kamu menunggu kakak senior Su kembali dan menantangnya? Tidak-tidak-tidak. Tianzee dan yang lainnya gemetar ketakutan dan dengan cepat melambaikan tangan mereka. Lebih dari seribu pembudidaya asing juga menggelengkan kepala karena ketakutan. Tianzee dan yang lainnya sangat ketakutan. Jika mereka menunggu sampai Su Zimo kembali, siapa yang tahu apakah mereka masih bisa kembali hidup-hidup? Bahkan Song Che terbunuh dalam satu gerakan, siapa di antara mereka yang bisa menghentikannya? Yan Bingying mencibir dan melambaikan tangannya. Orang-orang akademi membuka jalan, dan dengan ledakan tawa, Tianzee dan yang lainnya hampir berlari untuk hidup mereka. Bab 2523 Pada saat yang sama, para pembudidaya dari sekte-sekte utama dan kekuatan alam surgawi cakrawala surgawi yang memperhatikan pertempuran untuk segel melihat perubahan pada daftar surga. Alam surgawi cakrawala surgawi terguncang. Pertempuran ini telah sepenuhnya menetapkan status Su Zimo di antara dewa surga di domain abadi cakrawala ilahi. Immortal surgawi tahap ketujuh berada di peringkat ketiga dalam daftar surga. Belum lagi Yun Ting, tidak ada seorang pun dalam sejarah dunia yang pernah mencapai prestasi seperti itu. Enam dewa sempurna dari istana cakrawala surgawi memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang Su Zimo, dan itu akan menjadi topik diskusi di antara para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu dekat. Aku tidak menyangka bahkan Zong Feiyu akan takut. Su Zimo menjadi terkenal setelah pertempuran ini. Saya mendengar bahwa Zong Feiyu tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya di medan perang di Surah, jadi dia terpaksa mundur. Dia pasti akan mendapatkan kembali martabatnya selama pertemuan abadi cakrawala surgawi. Pertemuan abadi cakrawala surgawi bahkan belum dimulai, tetapi gulungan surga sudah sangat tragis. Saya benar-benar tidak dapat membayangkan pertempuran sengit seperti apa yang akan meletus dalam pertarungan untuk peringkat daftar surga terakhir. Yun Ting, Kingu, Su Zimo, Zong Feiyu, hehehe, hanya empat orang ini saja sudah cukup untuk ditonton. Seluruh alam abadi cakrawala ilahi gempar ketika daftar surga dirilis. Kekaisaran abadi Zisuan, di dalam perpustakaan. Yun Zhu dan Yun Ting juga memperhatikan kontes segel. Itu berbeda dari keributan dunia luar. Di ruangan perpustakaan ini, ada keheningan. Yun Zhu tersenyum setelah dia selesai membaca Heaven Ranking. Dia mengambil sebuah buku kuno di sampingnya dan mulai menelusurinya. Yang mengejutkannya, Yun Ting tiba-tiba terdiam dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Yun Zhu tercengang. Yun Ting sangat bangga. Berdasarkan pemahamannya tentang adik laki-lakinya, dia seharusnya menunjukkan penghinaan ketika dia melihat peringkat surgawi. Mengapa dia mengatakan kata-kata berani seperti itu? Mengapa dia begitu tenang? Apa yang terjadi denganmu? Yun Zhu bertanya dengan lembut. Dia sangat kuat. Yun Ting perlahan berkata, Kakak, kamu benar. Jika kita berada di alam yang sama, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Kejutan di mata Yun Zhu semakin dalam. Adik laki-lakinya tidak terkalahkan sejak dia mulai berkultivasi. Ditambah dengan harga dirinya, meskipun dia pernah kalah sekali di makam Kaisar, dia tidak pernah menundukkan kepalanya. Tapi sekarang, Yun Ting benar-benar mengatakan hal seperti itu. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatan yang Su Zimo tunjukkan dalam pertempuran untuk segel telah menyebabkan Yun Ting merasakan banyak tekanan. Sedikit kelegaan melintas di mata Yun Zhu. Pada saat ini, dia merasa bahwa Yun Ting benar-benar matang dan dewasa. Perubahan kondisi pikiran Yun Ting tidak meningkatkan kekuatan tempurnya banyak. Namun, itu akan sangat membantu kultivasinya di masa depan. Memang, lawan yang baik dapat membantu Yun Ting tumbuh lebih cepat dan memberinya motivasi yang lebih kuat untuk menerobos dirinya sendiri. Yun Ting membungkuk dan bersiap untuk pergi. Kemana kamu pergi? Tanya Yun Zhu. Masih ada seribu tahun lagi. Meskipun saya telah mencapai tahap ke-9 dari alam abadi surgawi, saya tidak boleh ceroboh. Yun Ting berbicara dengan suara rendah, saya ingin terus maju dan melunakkan pedang dao saya. Hanya dengan begitu saya akan dapat mengalahkan Su Zimo di pertemuan abadi cakra wala ilahi. Pergi. Yun Zhu mengangguk sambil tersenyum. Setelah Yun Ting pergi, Yun Zhu berpikir keras. Dia tersenyum dan bergumam, menarik. Zimo, saya khawatir bahkan Anda tidak menyangka bahwa prediksi Anda tentang heaven roll akan memaksa lawan yang lebih kuat. Petik 2 Sekte abadi terbang. Pemandangan itu indah dan indah. Air terjun menggantung di langit, Tumbuh-tumbuhan subur, dan bango bermah kota merah membumbung tinggi di langit. Ada sebuah pavilion di tengah danau dan seorang wanita dengan gaun istana biru duduk di dalamnya. Rambutnya diikat di sanggul dan kulitnya putih. Dia cantik tapi ekspresinya agak dingin. Ada aroma gaharu di sampingnya dan ada gukin di atas meja. Wanita berbaju istana memetik senar dengan lembut dan musiknya mengalun di udara. Ada sedikit kemarahan dan niat membunuh dalam musiknya. Itu sedikit terburu-buru dan mengacaukan pikiran seseorang. Puff! Kedua pelayan yang berdiri di belakang wanita dalam gaun istana tidak tahan lagi. Mereka tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan wajah mereka menjadi pucat. Kedua pelayan itu juga dewas surga tetapi mereka tampak ketakutan saat ini. Mereka buru-buru berlutut di tanah dan bersujud. Tolong maafkan kami, putri. Wanita dalam gaun istana adalah putri kerajaan abadi Jin Agung dan salah satu dari empat peri, sitar abadi Mengyao. Jari-jari Mengyao berhenti dan musik secara bertahap menghilang. Mengyao memejamkan matanya untuk waktu yang lama sebelum dia membukanya dan berkata dengan acuh tak acuh, bangun. Ini bukan salahmu. Aku hanya sedikit bingung. Petik dua. Atau karena Susimo. Salah satu pelayan bertanya ragu-ragu. Mengyao berkata, aku tidak menyangka kehidupan anak ini begitu sulit. Bahkan Zong Feiyu pun dikalahkan. Tepat pada saat ini, seorang pelayan wanita tampaknya telah memperhatikan sesuatu, dan dia mengeluarkan jimat pesan dan berkata, putri, dewa surgawi Luoyang dari biara pertahanan angin meminta audiensi. Luoyang. Mengyao mengerutkan kening, apa yang dia lakukan di sini. Pelayan lain berkata, mengesampingkan fakta bahwa nama Luoyang Heaven Immortal telah dihapus dari dewan prediksi surgawi. Bahkan jika dia masih di tempat kedelapan, dia masih belum memenuhi syarat untuk bertemu putri kita. Pelayan pertama berkata, lihat, dia mengatakan bahwa dia memiliki rahasia tentang Susimo yang ingin dia laporkan kepada putri. Oh. Ekspresi Mengyao berubah. Dia merenung sejenak sebelum berkata, biarkan dia datang. Tidak lama kemudian, seorang pelayan membawa seorang kultifator tua berambut putih ke pavilion. Mengyao meliriknya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, sulit untuk membayangkan bahwa Luoyang abadi surgawi yang berada di masa jayanya akan direduksi menjadi keadaan seperti itu. Salam, Peri Mengyao. Heavenly Immortal Luoyang Bowet. Berbicara. Mengyao berkata dengan acuh tak acuh, saya harap rahasia yang Anda bicarakan dapat menarik minat saya. Kalau tidak. Mengyao tidak melanjutkan, tetapi nada suaranya dingin. Bahkan jika dia membunuh seorang dewa surgawi di tahun-tahun senjanya, biara pertahanan angin tidak akan mengatakan apa-apa. Dewa surgawi Luoyang bergidik ketakutan dan berkata dengan sedikit gentar, saat itu di Dragon Abyss Star, aku pernah bertemu denganmu sekali, Peri Mengyao. Aku ingin tahu apakah kamu masih ingat. Bintang Jurang Naga. Mengyao bergumam pelan dan mengingat dengan hati-hati. Kami memang bertemu, tapi apa hubungannya dengan Suzimo? Heavenly Immortal Luoyang berkata dengan suara yang dalam, Peri Mengyao, kamu pasti sudah lupa. Sebenarnya, Suzimo juga hadir di Jurang Dragon Abyss Star. Namun, Suzimo hanyalah seorang mistik immortal yang lemah saat itu. Oh. Sitar immortal sedikit mengernyit. Dia bahkan tidak ingat Heavenly Immortal Luoyang, apalagi mistik immortal. Melanjutkan. Kata Mengyao. Surgawi Abadi Luoyang disegarkan. Saat itu, Peri Mengyao, Moonlight Sword Immortal dan Ejelestru Immortal menuju ke sana untuk merebut harta roh yang murni. Tapi kemudian, harta roh yang murni tiba-tiba menghilang dan naga ilahi raksasa muncul entah dari mana. Mengyao mengingat kejadian ini dengan jelas. Pada saat itu, tiga dewa sempurna yang hebat bertarung dengan naga suci ini, dan pada akhirnya, mereka dikalahkan dan dikembalikan. Bahkan dia terluka. Bab 2524 Celestial Immortal Luoyang melihat ekspresi zider immortal Mengyao dan tahu dia telah memukul paku di kepalanya. Dia menenangkan diri dan melanjutkan, saat itu, harta spiritual yang murni, spanduk pemanggilan jiwa iblis ilahi, menghilang tiba-tiba dan aneh. Monlight Sword Immortal adalah orang pertama yang muncul dan menginterogasi siapa yang menyembunyikan spanduk pemanggilan jiwa iblis ilahi. Kemudian, seorang Earth Immortal menonjol dan menuduh Abstrus Immortal menyembunyikan spanduk pemanggilan jiwa iblis ilahi. Namun, Monlight Sword Immortal tidak dapat menemukan spanduk pemanggilan jiwa iblis ilahi di tas penyimpanan dan lautan pikiran Abstrus Immortal, jadi dia melemparkannya ke kaki gunung. Setelah jeda singkat, Celestial Immortal Luoyang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, dan Abstrus Immortal ini adalah Susimo dari Akademi Kian Kun. Oh! Ekspresi Meng Yao berubah dan dia bergumam, seorang Immortal Abstrus mencapai level ini hanya dalam beberapa ribu tahun. Kecepatan kultivasi semacam ini terlalu menakutkan. Bahkan para jenius dari alam atas tidak dapat mencapai tingkat ini, apalagi para pembudidaya yang naik dari alam bawah. Selama ini, hanya Yun Ting yang mencapai level ini di seluruh alam surga. Meng Yao berkata perlahan, jika dia tidak memiliki peluang besar, dia pasti tidak akan mencapai level ini. Betul sekali. Celestial Immortal Luoyang berkata dengan suara rendah, Jadi, saya menduga bahwa spanduk pemanggilan jiwa iblis ilahi ada di tangan Susimo, tetapi dia berhasil menipu Moonlight Sword Immortal. Yang lebih aneh lagi adalah meskipun Moonlight Sword Immortal tidak menemukan spanduk pemanggilan jiwa iblis ilahi di tubuhnya, Dia melemparkannya ke kaki gunung dan kekuatannya cukup untuk membunuh Abstrus Immortal. Tapi, tapi orang ini selamat. Meng Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, meski begitu, itu tidak membuktikan apa-apa. Aku juga mencurigai sesuatu yang lain. Celestial Immortal Luoyang berkata dengan cepat, saat itu, ketika spanduk pemanggilan jiwa iblis ilahi menghilang, jiwa naga muncul dan bertarung dengannya. Setelah itu, naga ilahi sejati muncul dan bertarung melawan tiga ahli imortal sejati. Dan di antara skill yang Susimo kuasai, ada skill rahasia yang mirip dengan auman naga. Lebih jauh lagi, menurut pemahamanku, dia bahkan melepaskan skill rahasia esensi spirit dari ras naga selama pertempuran untuk segel. Hem, cahaya dingin melintas di mata Meng Yao. Berbicara secara logis, keterampilan rahasia roh esensi naga tidak dapat dilepaskan tanpa roh esensi naga. Surgawi Abadiluo yang berkata, saya menduga bahwa jiwa naga ilahi itu, serta naga ilahi di belakangnya, kemungkinan besar karena pemuda ini. Pasti ada semacam hubungan antara anak ini dan para naga. Ekspresi main-main muncul di wajah Meng Yao, bukan rasku, itu menarik. Setelah merenung sebentar, Meng Yao mengeluarkan dua jimat pesan dan meninggalkan beberapa kata pada mereka dengan akal ilahi sebelum mengirim mereka ke biara perlawanan angin dan Akademi Qiankun. Tunggu di sini sebentar. Meng Yao berkata kepada True Immortal Luoyang, ketika orang-orang datang nanti, ulangi apa yang baru saja kamu katakan kepada mereka. Heavenly Immortal Luoyang menundukkan kepalanya sebagai pengakuan. Tidak lama kemudian, sesosok turun ke sini. Orang ini menunggangi semut emas raksasa, dan seluruh tubuhnya diliputi Aoraganas. Bahkan sebelum dia mendekat, dia mengangkat suaranya dan berkata, apa yang terjadi? Mengapa peri Meng Yao terburu-buru menemuiku? Jangan bilang kau merindukanku, hahaha. Meng Yao tidak menjawab, jari-jarinya bergerak, dan suara sitar terdengar. Sebelum sitar selesai, cahaya pedang lain melesat dari sisi lain. Itu tajam dan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, itu telah melampaui yang pertama. Oh! Dewa sejati pada semut emas mengangkat alisnya sedikit dan berkata, cahaya bulan tauis juga ada di sini. Wu Feng, bagaimana kabarmu? Monlight Sword Immortal berhenti dan menatap pria itu tidak jauh, menjawab dengan tenang. True Immortal Wu Feng menepuk semut emas di bawahnya dan menghentikannya di tepi danau. Kemudian, dia dan Monlight Sword Immortal turun ke pavilion di tengah danau. Apa artinya ini? True Immortal Wu Feng bertanya sambil tersenyum, Ini baru beberapa ribu tahun, dan kita bertiga telah berkumpul lagi. Peri Meng Yao, apakah Anda berencana untuk mengenang perpisahan kita? Aku sudah memanggil kalian berdua ke sini untuk masalah penting. Meng Yao tidak membalas True Immortal Wu Feng. Dia melirik ke arah Heavenly Immortal Luo Yang, mengisyaratkan dia untuk mengulangi apa yang baru saja terjadi. Monlight Sword Immortal dan True Immortal Wu Feng keduanya memiliki ekspresi yang berbeda setelah mendengarnya. Realisasi melintas di mata Monlight Sword Immortal. Dia berkata, Saya merasa anak ini terlihat familiar, seolah-olah saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Jadi, dia semut itu dari dulu. Saat itu, aku melemparkannya ke kaki gunung, tetapi dia tidak mati. Dalam benaknya, Mystic Immortal itu seperti semut yang bisa dia injak sampai mati dengan mudah. Bagaimana dia bisa mengingatnya? Apa yang kalian berdua katakan? Meng Yao berkata, Jika naga yang melukai kita benar-benar ada di sini karena anak ini, kita tidak bisa melepaskannya begitu saja, bukan? Tidak ada bukti untuk ini. True Immortal Wu Feng memandang Monlight Sword Immortal dan berkata, Selain itu, Su Zemo ini adalah murid dari Akademi Kian Kun dan saudara junior Taoist Monlight. Dia sangat terkenal sekarang. Kita tidak bisa menggertaknya dan menyerangnya, bukan? Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Monlight Sword Immortal berkata dengan suara rendah, Jika anak ini benar-benar ada hubungannya dengan naga, atau salah satu dari mereka, sebagai kepala naga, aku tidak bisa memihak. Monlight Sword Immortal sangat membenci Su Zemo karena apa yang terjadi pada Moking. Dia takut dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerangnya. Sekarang, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika Su Zemo memasuki True One State dan diterima sebagai murid resmi oleh Patriarch, hampir tidak mungkin baginya untuk menyerang Su Zemo. Aku tidak terlalu peduli tentang itu. True Immortal Wu Feng mengangkat bahu dan berkata tiba-tiba. Dia bisa melihat bahwa Monlight Sword Immortal jelas sangat memusuhi Su Zemo. Dan dendam antara Zider Immortal Meng Yao dan Su Zemo telah menyebar ke seluruh Divine Firmamen Immortal Realm. Faktanya, tidak ada kebencian yang mendalam antara dia dan Su Zemo. Selain itu, masih belum diketahui apakah insiden di Dragon Abyss Star ada hubungannya dengan Su Zemo. Sekarang, True Immortal Wu Feng tiba-tiba menyatakan pendiriannya, bukan karena dia tidak ingin ikut campur, tetapi karena dia ingin mendapatkan lebih banyak manfaat dengan mundur. Meng Yao dan Monlight sama-sama orang yang cerdas. Mereka bisa tahu apa yang dipikirkan True Immortal Wu Feng. Meng Yao berkata, Sejauh yang saya tahu, anak ini memiliki banyak harta pada dirinya. Saya hanya ingin buku Giyok Kemurnian Giyok. True Immortal Wu Feng menuntut harga yang selangit. Meng Yao dan Monlight Sword Immortal mengerutkan kening pada saat yang sama. Tapi dalam pikiran mereka, menyingkirkan Su Zemo adalah prioritas utama mereka. Mereka saling memandang dan mengangguk setuju. Oke. True Immortal Wu Feng setuju tanpa ragu-ragu. Bagaimana kita melakukannya? Su Zemo ada di Akademi Qiangkun sekarang. Kita tidak bisa pergi ke sana dan membunuhnya, kan? Meng Yao juga melihat Monlight Sword Immortal. Monlight Sword Immortal menyipitkan matanya dan berkata, Kita harus menunggu kesempatan. Setidaknya sampai dia meninggalkan Akademi Qiangkun. Pertemuan abadi cakrawala ilahi. Ketiganya memikirkan hal yang sama dan berkata pada saat yang bersamaan. Bab 2525 Setelah membantu Xie Qing Cheng mendapatkan segel awan roh, Su Zemo tidak tinggal lama di Kerajaan Surgawi Matahari berkobar. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Xie Qing Cheng dan langsung kembali ke Akademi Qiangkun. Kali ini, Xie Qing Cheng adalah pemenang terbesar dalam pertempuran untuk segel, Tetapi keuntungannya juga tidak kecil. Jika bukan karena pertemuan kebetulan di dasar danau darah jahat, Itu akan memakan waktu setidaknya seribu tahun untuk mencapai alam keabadian surga tingkat ketujuh. Selain itu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memahami teknik rahasia yang tak tertandingi, White Tiger Course BT. Setelah berkultivasi di dasar Blutvian Lake selama sebulan, Tubuh asli Qinglian telah menyerap sejumlah besar energi darah jahat. Energi darah jahat yang terkandung dalam tulang harimau putih sudah habis. Potongan tulang harimau putih ini juga berubah menjadi tumpukan sisa tulang. Su Zimo kembali ke Akademi Kian Kun dan bersiap untuk memasuki pengasingan lagi. Jika tidak ada yang lain, Dia berencana untuk berkultivasi sampai ke pertemuan abadi Cakrawala Surgawi Dan berusaha untuk mengambil langkah maju untuk menjadi surga abadi tahap ke-8. Ketika dia mencapai alam abadi surga tingkat ke-8, Dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan Yun Ting bahkan tanpa menggunakan garis keturunan Qinglian. Su Zimo kembali ke gua imortalnya. Tepat ketika dia akan memasuki meditasi terpencil, Dia tiba-tiba merasakan gerakan aneh yang datang dari tubuh utama Wudau. Domain Neraka Sekte Heaven Wastelen terletak di sudut terpencil dari Domain Iblis. Namun, Sekte Surga Wastelen telah berada di bawah kendali Kaisar Guntur Murka Surgawi selama bertahun-tahun, Dan lima jenderal setan besar telah berkembang pesat. Mereka telah menaklukkan dan secara bertahap berkembang keluar. Itu tidak cepat, tapi itu berkembang dengan mantap dan tumbuh lebih kuat dari hari ke hari. Selain itu, Kaisar Guntur Murka Surgawi dan lima jenderal Iblis besar juga menjadi terkenal di Domain Iblis. Tentu saja, ketika Sekte Tianhuang disebutkan, Orang pertama yang muncul di benak semua orang adalah Patriark Sekte Tianhuang, Araki Takeshi. Meskipun Araki Takeshi tidak muncul selama bertahun-tahun, Berita tentang pertempuran di wilayah tengah telah menyebar ke seluruh alam Iblis. Pertempuran di alam surgawi-surga Giyok telah mengejutkan seluruh alam surga. Karena pertempuran ini, tidak diketahui berapa banyak pembudidaya yang bergabung dengan Sekte Tianhuang. Pada hari ini, tubuh utama Wu Dao, yang berada di pengasingan, tiba-tiba berpikir. Dia mengeluarkan peta hitam yang tidak lengkap dari tasnya. Peta hitam yang tidak lengkap ini terlihat sangat kuno. Itu terbuat dari bahan khusus dan setipis kertas. Tubuh utama Wu Dao telah mencoba sebelumnya, tetapi dengan kultifasinya saat ini, bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia masih tidak bisa merobek peta hitam. Tidak lama setelah tubuh sejati Wu Dao naik ke alam Iblis, dia menghancurkan lembah Scarlet Mane dan mendapatkannya dari Master Lembah Scarlet Mane. Budidaya Scarlet Blaze Valley Master telah maju dengan pesat. Alasan kenaikannya yang cepat adalah karena fragment peta hitam ini. Ketika tubuh utama Wu Dao pertama kali mendapatkan peta sisa hitam ini, itu menggambarkan sosok tanpa kepala yang memegang senjata seperti tombak. Saat itu, dia hanya melihatnya sekilas, tetapi dia sudah merasakan pikirannya ditarik ke dalam sosok di peta hitam yang tidak lengkap. Setiap jalan di peta yang tidak lengkap tampaknya berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir ke pikirannya. Setelah itu, emosi kekerasan, pembunuhan, dan destruktif muncul di hatinya. Pada saat yang sama, aliran surga dan bumi Yuan Qi yang stabil melonjak ke tubuhnya. Kecepatan penyerapan dan penyempurnaan berada di luar imajinasi. Pola hitam aneh muncul di kulit dan wajahnya juga, misterius dan mistis. Jantung Dao dari tubuh utama Wu Dao tidak bisa dihancurkan dan tak tergoyahkan. Secara alami, emosi seperti itu tidak dapat memengaruhinya. Dia tenang dengan cepat, tetapi pola hitam yang muncul di tubuhnya tidak segera hilang. Energi itu melekat pada tubuhnya, seolah ingin berakar. Namun, itu langsung disempurnakan oleh kidarahnya dan tungku Wu Dao, menyebabkannya menghilang. Setelah itu, tubuh utama Wu Dao tidak melihat fragmen peta hitam lagi. Tapi sekarang, dia tiba-tiba merasakan gerakan yang tidak biasa dari fragmen peta hitam. Ketika dia mengeluarkan fragmen peta, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Sosok yang awalnya tinggi di fragmen peta hitam sudah menghilang. Sebagai gantinya ada jalan melengkung yang menyerupai semacam peta. Tidak hanya itu, ada kekuatan di dalam fragmen peta hitam yang sepertinya ingin membawanya ke tempat tertentu. Menarik! Tubuh utama Wu Dao bergumam pelan dan berdiri. Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, tubuh Wu Dao-nya yang sebenarnya telah dikultifasikan dengan sukses besar. Sekarang dia memiliki kesempatan ini, dia mungkin juga pergi dan melihatnya. Saat tubuh utama Wu Dao meninggalkan area pengasingan, Skywolf terbaring tidak jauh. Telinganya berkedut dan membuka matanya ketika mendengar gerakan. Mengguncang tubuhnya, ia berdiri. Apakah kamu akan keluar? Skywolf bersemangat dan sedikit bersemangat. Dengan reputasi Araki Takeshi saat ini di Demon Regen, dia merasa bangga bisa membawa Araki Takeshi jalan-jalan. Tetap di sekte Tianhuang. Tubuh utama Wu Dao berkata dengan santai sebelum menghilang dalam sekejap, meninggalkan serigala langit yang marah. Tubuh utama Wu Dao berbicara kepada Kaisar Guntur sebelum meninggalkan sekte Tianhuang. Mengikuti arah dari fragment peta hitam, dia melesat menuju wilayah iblis. Sekitar 10 hari kemudian, tubuh utama Wu Dao secara bertahap melambat. Selama bertahun-tahun, dia telah mendengar beberapa rumor di sepanjang jalan. Dikatakan bahwa berbagai sekte tingkat langit di wilayah iblis telah bergerak dan menuju ke Shadow Back Mountain, kira-kira ke arah yang sama dengannya. Shadow Back Mountain adalah salah satu gunung paling terkenal di Demon Area. Ini karena di atas gunung tumbuh pohon iblis yang dikenal sebagai pohon abadi. Dikatakan bahwa pohon keabadian ini abadi dan telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika tubuh utama Wu Dao sedang mengalami kesengsaraannya, dia telah berurusan dengan beberapa pasukan tingkat langit di wilayah iblis. Terlepas dari sekte-sekte ini, ada sekte penguasa mutlak di wilayah iblis yang juga telah mengirimkan sejumlah besar pembudidaya. Istana Ling Xiao Hanya dari nama kekuatan ini, orang bisa mengetahui ambisi mereka. Di atas langit Alasan mengapa Istana Ling Xiao mendominasi wilayah iblis dan pasukan lain tidak bisa melawan mereka terutama karena mereka pernah menghasilkan kaisar. Pernahkah kamu mendengar? Sebuah gua iblis besar muncul di kaki gunung bayangan kembali. Ada angin jahat di dalam dan mereka yang berada di bawah alam setan sejati tidak bisa mendekat. Gua iblis apa? Kudengar ada makam kaisar iblis di kaki gunung Shadow Back. Dikatakan bahwa ketika makam itu muncul untuk pertama kalinya, banyak sekte dan kekuatan terkejut. Siapa yang tahu berapa banyak pertemuan kebetulan, harta dharma, dan keterampilan rahasia di dalamnya. Aku dengar bahkan putra kaisar dari Istana Ling Xiao telah dimobilisasi untuk menjelajahi gua iblis. Aku dengar ada pengkhianat di Istana Ling Xiao dan gua iblis muncul saat mereka mengejar pengkhianat itu. Sepanjang jalan, tubuh utama Udaw mendengar banyak desas-desus dan secara bertahap membentuk garis besar masalah ini. Jika dia tidak salah, fragment peta hitam di tangannya juga harus terkait dengan gua iblis yang muncul di kaki gunung bayangan kembali. Semakin dekat dia ke Shadow Back Mountain, semakin banyak pembudidaya iblis yang ada dan kebanyakan dari mereka adalah iblis sejati. Tentu saja, ada beberapa dewa surga yang berani yang ingin bergabung dalam kesenangan dan mencoba peruntungan mereka. Namun, baik itu True Demons atau Heaven Immortals, ketika mereka melihat seorang pria berjubah ungu dengan topeng perak, mereka semua mengungkapkan ekspresi ketakutan dan ketakutan dan menghindarinya. Tidak ada yang berani mendekat. Bab 2526 Patriark Sekte Tianhuang, Araki Takeshi, juga ada di sini. Ayo pergi, kita harus menjauh darinya kalau-kalau kita berada di sisi buruknya. Meskipun banyak pembudidaya iblis belum pernah melihat diri asli Wudao, juba ungu dan topeng peraknya mengingatkan mereka pada rumor tentang Araki Takeshi. Sekte Tianhuang tinggal di sudut dunia yang terpencil. Araki Takeshi hanyalah iblis sejati. Apa yang harus ditakuti? Munculnya Demons dan telah membuat seluruh Demon Area khawatir. Siapa yang tahu berapa banyak sekte, kekuatan, dan pembangkit tenaga listrik telah datang? Araki Takeshi bukan apa-apa. Apa yang Anda tahu? Orang lain berkata dengan ketakutan yang berkepanjangan, dalam perang itu, Araki Takeshi membunuh Yansui dan yang lainnya, serta jutaan tentara iblis. Di mata banyak orang, dia telah menggantikan Yansui dan menjadi iblis sejati yang baru. He he. Seorang pembudidaya iblis berwajah kuda mencibir, itu mungkin tidak terjadi. Saya mendengar bahwa Putra Mahkota Istana Ling Xiao tidak terlalu memikirkannya. Kali ini, Putra Mahkota, Ling Xi'an, keluar dari pengasingannya juga. Jika keduanya bertemu, akan ada perkelahian. Tentu saja. Tidak ada yang berani menggunakan gelar Putra Mahkota. Ling Xi'an, Ling Xi, Ling Xi, betapa mendominasi, betapa sombongnya. Skii imortal lainnya melengkungkan bibirnya, ku rasa tidak. Jangan lupa, di belakang Putra Mahkota Ling Xi'an berdiri seorang kaisar iblis. Kecuali Araki Takeshi ingin mati, dia pasti akan menghindari Putra Mahkota Ling Xi'an. Di sekitar gunung kembali Yin, sejumlah besar pembudidaya telah berkumpul. Sejauh mata memandang, mereka sangat padat. Munculnya demons dan telah membuat khawatir para pembudidaya iblis yang tak terhitung jumlahnya yang ingin datang ke sini untuk mencari kekayaan. Setelah diri asli Wu Dao tiba, dia mengamati sekelilingnya. Di kaki gunung, ada sebuah gua raksasa. Di dalam gelap gulita, dan angin menderu. Seolah-olah beberapa binatang purba telah membuka mulutnya yang berdarah. Kesadaran spiritual tidak bisa menembusnya. Ini adalah sarang iblis yang dibicarakan para iblis. Di bagian paling depan sarang iblis, ada beberapa vaksi besar yang menempati suatu area. Sepanduk mereka berkibar tertiup angin dan pembangkit tenaga listrik berkumpul di bawah mereka. Tidak ada pembudidaya lain yang berani mendekat. Di depan sarang iblis, ada ratusan ribu pembudidaya iblis berkumpul. Terlepas dari kelompok dewa surgawi, ada ratusan iblis sejati berdiri di depan ratusan ribu pembudidaya. Pemimpinnya tidak tua tetapi tatapannya setajam elang dan auranya menakutkan. Ratusan ribu penggarap viandis mengelilinginya seperti bintang yang mengelilingi bulan. Berdasarkan temperamennya, dia harus menjadi murid istana Ling Xiao, Ling Xian. Istana Cakrawala Mengjulang telah memobilisasi kekuatan sebesar itu hanya untuk munculnya sarang iblis ini. Jelas betapa kuatnya Towering Firmament's Palace. Ada beberapa vaksi kekuatan lain di belakang istana Mengjulang. Sekte Setan Hitam, Vila Gunung Aceron, Punggung Setan Dewa, dan Sekte Setan Angin yang pernah ditemui oleh diri sejati Wu Dao ada di antara mereka. Terlepas dari empat kekuatan peringkat surga ini, ada juga Istana Raja Hantu, Sekte Jahat Surgawi, dan Istana Pemakan Jiwa. Ketiga kekuatan ini sama terkenalnya dengan yang pertama. Jumlah pembudidaya yang dibawa pasukan ini sedikit lebih sedikit daripada Istana Langit yang mengjulang, tetapi masih ada ratusan ribu dari mereka. Ketika diri sejati Wu Dao tiba, para pembudidaya di sekitarnya membuka jalan baginya dan ruang kosong muncul di sekelilingnya. Meskipun diri sejati Wu Dao sendirian, auranya tidak dirugikan jika dibandingkan dengan kekuatan peringkat surga. Black Demon Sek, Acheron Mountain Villa, God Demon Reach, dan Wind Demon Sek mengungkapkan sedikit ketakutan ketika mereka melihat diri sejati Wu Dao. Tuan muda dari Sekte Jahat Surgawi memutar matanya dan sebuah rencana muncul di benaknya. Tiba-tiba, dia mengangkat suaranya dan berkata, Kamu pastilah iblis sejati tertinggi yang namanya telah mengguncang dunia iblis dalam beberapa tahun terakhir, rekan Dawis Arakita Kesi, kan? Diri sejati Wu Dao tidak bergerak. Dia bahkan tidak melihat orang ini dan tetap diam. Hmm. Kalimat ini menarik perhatian murid Ling Sian. Ling Sian awalnya berdiri di depan dan tidak menyadari diri sejati Wu Dao. Tapi setelah mendengar ini, dia perlahan berbalik dan menatap diri sejati Wu Dao dengan ekspresi tidak ramah. Arakita Kesi juga ada di sini. Ling Sian menganggup perlahan dan matanya bersinar dingin, bagus, bagus. Tahun-tahun ini, nama Arakita Kesi di alam iblis seperti matahari di langit dan telah menaungi dirinya. Bahkan ada banyak rumor yang mengatakan bahwa Arakita Kesi sudah menjadi iblis sejati tertinggi. Ini membuat Ling Sian semakin sulit untuk menerima. Pertempuran untuk peringkat iblis sejati diselenggarakan oleh Istana Ling Firmaments. Yan Zui telah meninggal tetapi pertempuran baru untuk True Demon Ranking bahkan belum dimulai. Apa hak orang ini untuk menjadi yang teratas di True Demon Ranking? Siluet Ling Sian bergerak dan dia bersiap untuk menimbulkan masalah bagi diri sejati Wu Dao. Namun, sekelompok iblis sejati di belakangnya bertukar pandang dan melangkah maju untuk menghentikan Ling Sian. Yang Mulia, tolong tenang. Tidak perlu takut dengan Arakita Kesi. Tidak perlu menggunakan pisau daging untuk membunuh ayam. Itu benar. Tuan Ling Siawo menyuruh kami untuk fokus pada gua iblis dan tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Itu benar. Begitu kita mendapatkan harta karun di dalamnya, Arakita Kesi ini akan menjadi seperti ikan di atas talenan. Kita akan dapat melakukan apapun yang kita inginkan. Kenyataannya, iblis sejati masih sedikit khawatir tentang diri sejati Wu Dao. Tapi mereka tidak ingin menunjukkan kelemahan apapun. Ling Sian menganggup dan untuk sementara mencabut niat pembunuhnya. Setelah berhenti sejenak, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Sambil menggertakkan giginya, dia bertanya dengan penuh kebencian, Apakah kamu yakin B asteris Teci itu lolos ke dalam? Seseorang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Iblis sejati berkata dengan pasti, Tapi, wanita jalang itu hanyalah surga abadi tingkat kelima. Tidak mungkin dia bisa menahan angin dingin di gua iblis. Dia pasti sudah lama mati di sana, dengan tubuh dan tubuhnya. Jiwa hancur. Mendengar ini, mata Ling Sian berkilat dengan penyesalan. Berdasarkan nadanya barusan, jelas bahwa dia membenci jalang itu. Tetapi sekarang setelah dia mendengar bahwa jalang ini telah mati, hatinya sakit lagi. Itu mungkin tidak terjadi. Iblis sejati lainnya menghibur, yang mulia, jangan lupa, wanita itu juga memiliki lukisan iblis. Gua iblis ini diciptakan oleh lukisan ini. Dengan lukisan ini, dia mungkin bisa melarutkan angin dingin di dalam. Di pintu masuk gua iblis, angin dingin bertiup. Banyak kekuatan tidak bertindak gegabuh. Mereka semua menunggu angin dingin melemah atau bahkan menghilang. Jika tidak, bahkan di antara iblis sejati yang hadir, tidak banyak yang mampu menahan angin yin yang begitu kuat. Aneh, kenapa aku tidak melihat raja iblis? Berbicara secara logis, ini adalah pertama kalinya gua iblis misterius seperti itu muncul. Siapa yang tahu berapa banyak harta di dalamnya. Bahkan raja iblis pun akan tergoda. Ada lautan pembudidaya di sekitar gunung yin. Setidaknya ada beberapa juta dari mereka dan jumlahnya masih terus bertambah. Tetapi di antara semua pembudidaya iblis, tidak ada raja iblis. Seorang pembudidaya iblis berkata dengan suara rendah, jangan melihat para pembudidaya di sekitar sini. Yang terkuat hanyalah iblis sejati. Pada kenyataannya, ada banyak raja iblis yang mengamati dalam kegelapan. Mereka hanya belum menunjukkan diri mereka. Itu benar, ini adalah pertama kalinya gua iblis muncul. Meskipun tidak ada yang menyentuh harta di dalamnya, siapa yang tahu berapa banyak bahaya tersembunyi yang ada. Raja iblis ini sangat pintar. Mereka ingin kita turun dan menguji air. Jika ada harta yang mengejutkan, mereka pasti akan muncul untuk memperjuangkannya. Saat semua orang berdiskusi, diri asli Wudau tiba-tiba bergerak. Dia berbaris menuju pintu masuk gua iblis dengan langkah raksasa. Bab 2527 Tindakan ini menyebabkan kegemparan. Orang harus tahu bahwa ini adalah pertama kalinya gua iblis dibuka, dan angin jahat melolong di udara. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya, jadi tidak ada yang berani bertindak sembarangan. Tapi hari ini, tubuh asli Wudau berani melawan angin yang mengerikan dan memasuki gua sendirian. Bahaya dan peluang selalu hidup berdampingan. Yang pertama masuk mungkin menghadapi bahaya yang tak terbayangkan, tetapi dia mungkin juga yang pertama mendapatkan kesempatan. Tubuh asli Wudau sangat kuat dan berani. Dengan bantuan fisik Wudau, dia sama sekali tidak takut dengan angin. Ditambah lagi, dia baru saja mendengar apa yang Lingsian dan mereka bicarakan. Jika dia benar, peta hitam di tangannya adalah peta iblis yang dibicarakan oleh iblis dari Istana Lingsiao. Bahkan jika anginnya terlalu kencang dan dia tidak bisa mengatasinya, dia masih bisa mencoba memanggil peta hitam. Ditambah lagi, dia memiliki rute pelarian, neraka rasa sakit yang tak berujung. Dia memiliki Cauldron of Hell dan bisa menembus ruang angkasa dan berteleportasi kembali ke Hell of Chia Celestine kapan saja. Dalam sekejap, tubuh asli Wudau melewati orang-orang dari kekuatan yang berbeda dan Istana Lingsiao dan menuju ke gua. Hmm. Reaksi tubuh asli Wudau memicu niat si pembunuh bahwa Lingsian baru saja tenang untuk meledak. Kamu mencari kematian. Ekspresi Lingsian dingin saat dia memanipulasi energinya. Memegang pedang panjang, dia mengarahkannya ke belakang kepala Wudau. Sebelum siluet Lingsian tiba, ketajaman pedangnya sudah tiba. Tubuh asli Wudau merasakan sesuatu dan berbalik. Di balik topeng perak, matanya bersinar. Energi pedang yang menuju ke arahnya dihancurkan oleh tatapannya dan berubah menjadi ketiadaan. Reaksi Lingsian cepat. Tepat saat pedang hendak menembus wajah Wudau, pergelangan tangannya bergetar. Bersenandung. Pada saat itu, dalam visi tubuh asli Wudau, ribuan sinar pedang muncul. Seperti jaring padat, mereka menuju ke arahnya. Dalam jumlah sinar pedang yang tak ada habisnya ini, hanya satu dari mereka yang mengandung niat pembunuh sejati. Langkah ini benar-benar brilian. Dengan jarak antara mereka berdua, Lingsian tiba-tiba mengubah langkahnya. Hampir tidak ada yang bisa menemukan gerakan pembunuh yang sebenarnya di lautan energi pedang. Mata Lingsian bersinar dengan ejekan. Di hadapan pedang ini, Araki Takeshi hanya bisa mundur dan menghindari ketajamannya. Begitu Araki Takeshi mundur, dia akan benar-benar melepaskan momentum pedangnya, yang tidak akan ada habisnya sampai Araki Takeshi ditebas oleh pedangnya. Tiba-tiba, tubuh utama Udao mengulurkan tangan dan meraih cahaya pedang yang tak terbatas. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, dia meraih bilahnya. Tidak ada mundur, tidak ada penghindaran. Sederhana, langsung, dan dengan kasar meraih pedang Lingsian. Dalam sekejap, semua lampu pedang menghilang. Serangan Lingsian langsung dipatahkan. Tanganmu hilang. Lingsian tidak terburu-buru. Dia tersenyum dingin dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Dia ingin membalikkan pedang dan menghancurkan telapak tangan Udao. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa pedangnya tidak bergerak sama sekali di telapak tubuh asli Udao. Seolah-olah dia telah kehilangan kendali pedang. Bagaimana ini mungkin? Mata Lingsian mengungkapkan ketidakpercayaannya. Ingatlah bahwa pedang Lingsian secara pribadi dibuat untuknya oleh ayahnya. Itu juga merupakan harta spiritual yang dari alam ke-9. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menghancurkan tubuh orang ini? Sebelum dia bisa bereaksi, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang luar biasa datang dari telapak tangannya. Itu dicampur dengan semacam guncangan, putaran, dan banyak kekuatan lain yang terjalin. Dia tidak bisa memegang pedang. Rasa sakit menembus telapak tangannya dan tanpa sadar dia melonggarkan cengkramannya. Pedang itu terbang dari tangannya. Di bawah tatapan Lingsian, harta spiritual yang murni diambil oleh tubuh asli Udao dengan tangan kosong. Tidak baik. Hati Lingsian jatuh. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia dengan cepat memanggil tekniknya dan mundur. Setelah tubuh asli Udao mengambil kembali pedangnya, dia membalik tangannya dan melemparkannya. Wus! Kilatan cahaya melintas seperti kilat yang membelah malam. Itu terlalu cepat. Lingsian segera memanggil darahnya ke puncaknya. Tubuhnya memancarkan suara air pasang. Menggunakan teknik rahasia istana Lingsiao, tubuhnya melayang di udara seperti daun willow. Dia nyaris menghindari pedang ini. Pedang ini hampir mengenai pipinya. Ujung pedang itu meninggalkan luka yang begitu dalam hingga tulangnya bisa terlihat. Lapisan darah segar merembes keluar. Dia bahkan belum dalam bahaya. Tubuh asli Udao mengambil kembali pedang itu dengan tangan kirinya dan membuangnya. Kemudian, dia melemparkan pukulan dengan tangan kanannya ke wajah Lingsian. F-Asterisk Cekov Tubuh asli Udao hanya mengucapkan satu kata. Pukulan ini meledak seperti gunung berapi yang meletus. Itu sama ganasnya dengan ombak yang menamparkan pantai. Itu agung dan tak terbendung. Pukulan ini bukanlah teknik rahasia dan juga tidak mencolok. Namun, sejak Lingsian memulai perjalanan kultifasinya dan bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak pernah merasakan pukulan yang begitu mengerikan. Tinju di depannya terus berkembang. Itu bahkan lebih ganas dan lebih ganas daripada kemampuan mistik, teknik rahasia, atau senjata ilahi manapun. Yang lebih menakutkan adalah pukulan ini tampaknya telah menyedot semua energi dari langit dan bumi dan menutup rute pelariannya. Seluruh ruang berputar-putar di sekitar tinjunya. Berada di tempat ini, dia tidak bisa tidak menuju tinju ini. Tidak ada cara untuk mundur. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Anomali Garis Darah Bagaimanapun, Lingsian adalah seorang pangeran dan secara pribadi diajar oleh Kaisar Iblis. Pada saat kritis ini, dia mencoba yang terbaik untuk tenang. Dia menyelangkan tangannya di depan tubuhnya dan mengaktifkan blutlin anomalinya. Bang! Pukulan ini mendarat dengan keras di lengannya. Seluruh tubuh Lingsian bergetar. Seluruh ruang tampaknya telah berhenti sejenak seolah-olah waktu telah berhenti. Kemudian, dengan ledakan keras, anomali garis darahnya, yang baru saja terwujud, dihancurkan berkeping-keping oleh tubuh asli Wudau. Tubuh Lingsian, seperti panah panjang, terbang kembali ke kerumunan. Muntah! Lingsian batuk seteguk darah dan lengannya bergetar. Tulang di lengannya semua hancur oleh tubuh asli Wudau. Kedua iblis sejati bergegas maju dalam upaya untuk mendukung Lingsian. Namun, Lingsian menabrak dada mereka. Kedua iblis sejati itu bergidik dan dengan ekspresi ketakutan, mereka memuntahkan seteguk darah dan terlempar ke belakang. Lingsian menabrak beberapa orang berturut-turut sebelum dia berhasil menghentikan dirinya sendiri. Kesadarannya bergerak dan dia buru-buru mengeluarkan banyak eliksir dari tas penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menatap sosok di pintu masuk gua iblis dengan kaget dan marah saat jantungnya berdebar kencang. Dia merasakan gelombang ketakutan. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, pedang dan pukulan itu akan membunuhnya. Untungnya, dia memanggil Blutlin anomalinya. Jika tidak, dia akan dibunuh oleh Araki Takeshi dengan satu pukulan dan roh esensinya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Orang ini terlalu menakutkan. Jauh di mata Lingsian, ketakutan melintas di matanya. Terkesiap. Pada saat ini, serangkaian terengah-engah bisa terdengar dan ekspresi orang banyak berubah. Tubuh asli Wu Dao berbalik, membalas gerakan itu, menyambar pedang, melemparkan pedang dan meninju, semuanya dilakukan dalam sekali jalan. Pertukaran antara keduanya terlalu cepat. Bagi banyak dewa surgawi, mereka bahkan tidak melihat prosesnya dengan jelas dan tidak tahu apa yang terjadi. Bagi banyak pembudidaya iblis, Lingsian baru saja menyerang ke depan dengan pedangnya ketika dia melihat tubuh asli Wu Dao berbalik. Dengan teriakan lembut, Lingsian dipukul mundur dan terluka parah. Bab 2528 Wu Dao menyaksikan Lingsian mundur ke kerumunan dan tidak mengejarnya. Ada terlalu banyak pembudidaya di sekitar Lingsian. Butuh banyak usaha untuk membunuhnya. Ditambah lagi, saat dia menyerang Lingsian, beberapa energi menakutkan menguncinya. Jika dia tidak salah, energi ini milik pembangkit tenaga listrik dari alam gua surga. Bagaimanapun, dia adalah pangeran dari istana Lingsiao. Tidak aneh baginya memiliki iblis yang melindunginya. Tubuh asli Wu Dao tidak bisa diganggu dengan orang ini. Energinya melonjak dan menyebarkan energi di sekelilingnya. Kemudian, dia berbalik dan memasuki gua. Lingsian menelan banyak immortal dance. Dikombinasikan dengan energi yang kuat dan kemampuan penyembuhan diri, wajahnya jauh lebih merah dan luka-lukanya pulih dengan cepat. Araki Takeshi Menatap siluet tubuh aslinya, Lingsian meremas dua kata di antara giginya. Niat pembunuhnya meningkat. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Araki Takeshi, itu tidak masalah. Selama iblis dari istana Lingsiao membunuh Araki Takeshi, dia akan tetap menjadi iblis sejati. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang iblis sejati bertanya. Lingsian melambaikan tangannya dan memberi isyarat pada iblis sejati di belakangnya. Dia berkata dengan suara rendah, Kalian masuk dan lihatlah. Ingat, Awasi Araki Takeshi. Jangan biarkan dia hilang dari pandanganmu. Di belakang Lingsian, 20 iblis sejati dipilih. 20 iblis ini tahu betul bahwa pangeran di depan mereka berhati-hati dan tidak berani memasuki gua. Itu sebabnya dia meminta mereka untuk masuk terlebih dahulu. Namun, istana Lingsiao sangat ketat dan mereka tidak berani membangkang. Tunggu. Lingsian memikirkannya dan melihat kedua orang di sampingnya. Duan Ming, Song Si, kalian berdua masuk juga untuk berjaga-jaga. Iya pak. Duan Ming dan Song Si menjawab dengan suara rendah. Keduanya adalah pembangkit tenaga listrik dari setengah langkah alam gua surga. Namun, Lingsian masih sedikit takut pada iblis yang sebenarnya. Dengan dua pembudidaya alam gua surga setengah langkah, dia jauh lebih aman. Plus, mereka hanyalah garda depan. Raja iblis dari istana Cakrawala Mengjulang juga berada di dekatnya, mengamati pergerakan di sarang iblis. Jika terjadi sesuatu, Raja iblis ini akan segera muncul. Selain itu, itu bukan hanya istana Mengjulang. Tujuh sekte lainnya juga memiliki Raja iblis yang mengintai di dekatnya, menunggu kesempatan untuk menyerang. Tuan Muda Sekte Setan Hitam tampaknya dengan hati-hati mendengarkan sesuatu. Setelah beberapa waktu, dia juga memilih sekitar selusin iblis sejati dan berjalan menuju sarang iblis. Aceron Villa, God Demon Reach, Gale Demon Sec, Ghost King Hall, dan Sol Deforer Hall juga tidak mau ketinggalan. Tuan Muda dari berbagai sekte memimpin orang-orang mereka dan menyerbu ke dalam gua iblis. Menarik. Tuan Muda Sekte Jahat Surgawi tertawa ringan dan berkata, sepertinya Sekte Jahat Surgawi saya tidak dapat tertinggal dari yang lain. Ayo Pergi, Petik 2 Karena tubuh asli Wudao menerobos masuk ke sarang iblis, ketenangan tempat itu langsung hancur. Dengan istana mengjulang sebagai pemimpinnya, tujuh sekte setan surga yang agung dan sekte besar lainnya tidak bisa lagi menahan diri dan mengirim orang ke sarang iblis. Ini adalah pertama kalinya sarang iblis muncul. Harta karun di dalamnya belum pernah melihat cahaya siang hari. Setelah disegel selama bertahun-tahun, mereka pasti relatif terpelihara dengan baik. Ini berarti siapapun yang sampai disana lebih dulu akan dapat memperoleh lebih banyak manfaat. Tentu saja, orang pertama yang memasuki sarang iblis harus menghadapi bahaya yang tidak terduga. Berbeda dari pembudidaya lain, Tuan Muda dari tujuh sekte setan surga yang hebat memiliki orang-orang yang bisa mereka andalkan, jadi mereka tidak keberatan dengan angin dingin di pintu masuk. Setelah tujuh Tuan Muda memasuki sarang iblis, mereka diam-diam mengeluarkan peta hitam dari kantong penyimpanan mereka dan memegangnya di telapak tangan mereka. Orang lain mungkin tidak tahu sejarah sarang iblis ini, tetapi ketujuh dari mereka masing-masing memiliki peta hitam. Mereka secara alami tahu bahwa di bawah sarang iblis ini adalah makam iblis. Alasan mereka datang ke sini adalah karena mereka merasakan bimbingan peta hitam. Awalnya, tidak banyak orang yang tahu tentang masalah ini. Tapi ternyata, ada pengkhianat di Towering Palace yang mencuri peta hitam dari Lingsian. Dia melarikan diri ke sini dan memasuki sarang iblis. Itulah mengapa pengkhianat itu terungkap. Angin dingin di pintu masuk sarang iblis adalah yang paling ganas. Saat tubuh asli Wu Dao terus turun, angin dingin melemah hingga benar-benar menghilang. Sarang iblis ini seperti ember terbalik raksasa. Tubuh asli Wu Dao mengikuti perasaan peta hitam dan terus turun. Meskipun jangkauan penglihatan dan indra spiritualnya terbatas, dengan bantuan indra spiritualnya, dia tidak khawatir. Setelah berjalan untuk waktu yang tidak diketahui, dia melihat kilatan cahaya. Dia tampaknya telah tiba di tingkat terendah dari sarang iblis. Sepanjang jalan, itu sangat sunyi. Dia tidak menghadapi bahaya atau jebakan. Ini sedikit aneh. Tubuh asli Wu Dao bingung. Berbicara secara logis, jika ini benar-benar makam Kaisar, dengan identitas dan statusnya, dia tidak ingin makamnya ditemukan dan diinjak-injak. Oleh karena itu, di makam banyak pembangkit tenaga listrik, akan ada segala macam bahaya dan jebakan. Sejak zaman kuno, sebagian besar makam Imperial Lord adalah tempat yang sangat berbahaya. Tapi sarang iblis ini, selain angin dingin di pintu masuk yang sedikit berbahaya, benar-benar normal. Di belakangnya, ada serangkaian langkah kaki yang bercampur dengan percakapan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu kacau dan berisik. Jika dia tidak salah, para pembudidaya iblis di luar pasti mengikutinya. Tubuh asli Wu Dao turun dan penglihatannya menjadi jelas. Di hadapannya ada istana raksasa dengan segala macam dekorasi mewah. Keempat dinding itu tertanam dengan mutiara penerangan malam seukuran lengkeng. Di empat dinding istana, ada deretan rak yang seharusnya memiliki banyak harta yang diletakkan di atasnya. Beberapa rak jelas digunakan untuk menyimpan senjata ilahi. Beberapa rak seharusnya digunakan untuk menyimpan manual teknik budidaya. Namun, rak-rak itu kosong sekarang karena telah lama diambil oleh seseorang. Yang tersisa hanyalah jejak mereka yang tersapu bersih. Jika aku tidak salah, semua harta di istana ini seharusnya diambil oleh pengkhianat istana Cakrawala Mengjulang itu. Tubuh asli Wu Dao mengingat percakapan beberapa pembudidaya di istana langit Mengjulang dan menebak intinya. Istana ini sangat besar. Dia berputar-putar dan terlepas dari pintu masuk tempat dia berasal, ada jalan keluar lain di sebelah kiri istana yang menuju ke tempat yang tidak diketahui. Saat itu, kelompok pembudidaya dari towering firmamen Palace menerobos masuk juga. Tubuh asli Wu Dao tidak berlama-lama di sini. Mengikuti panduan fragment peta hitam, dia menuju pintu keluar di sebelah kiri istana. Pil abadi awalnya ditempatkan di sini. Duan Ming mengendus dalam-dalam di depan deretan rak dan berkata dengan suara yang dalam, aroma obat dari pil abadi di sini belum menghilang. Jelas bahwa seseorang baru saja mengambilnya. Apakah kamu bahkan perlu memikirkannya? Itu pasti Araki Takeshi. Song Si berkata dengan dingin. Tuan muda sekte jahat surgawi mendengus dingin. Bukankah Araki Takeshi itu terlalu kejam? Dia mengambil dagingnya dan bahkan tidak meninggalkan setetes pun untuk kita. Jika itu makam Kaisar Iblis, pasti ada lebih banyak harta di sini. Duan Ming berkata dengan suara yang dalam, tempat ini hanya bisa dianggap sebagai pintu masuk ke makam. Harta karun yang sebenarnya pasti ada di belakang. Sepertinya tidak ada bahaya di makam Kaisar Iblis ini. Kami terlalu berhati-hati. Ayo cepat dan ikuti dia. Jangan biarkan dia mengambil semua hartanya. Seseorang berteriak dan semua orang mengejarnya dengan tergesa-gesa. Bab 2529 Semua orang mempercepat langkah mereka dan bahkan menggunakan teknik gerakan untuk berubah menjadi seberkas cahaya. Takut tubuh sejati Wu Dao akan mengambil semua harta karun itu. Tak lama, semua orang tiba di istana kedua. Istana ini bahkan lebih luas dan megah dari yang sebelumnya. Rak-rak itu masih kosong dan hanya ada seorang pembudidaya berjubah ungu dengan topeng perak yang berdiri sendirian di tengah istana. Ekspresi para pembudidaya benar-benar gelap dan banyak dari mereka memelototi tubuh sejati Wu Dao dengan permusuhan yang intens. Ada begitu banyak harta di makam dan jika semua orang bergegas maju, mereka semua mungkin mendapat bagian. Tapi sekarang begitu banyak harta akan diambil oleh satu orang, tidak ada pembudidaya yang hadir yang bisa menerimanya. Meskipun semua orang waspada terhadap keburukan Araki Takeshi, Truviens yang hadir juga tidak lemah. Selain itu, ada beberapa ahli alam setengah langkah gua surga yang hadir. Bahkan jika Araki Takeshi adalah iblis sejati tertinggi, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan ahli alam setengah langkah gua surga. Melihat Araki Takeshi hendak pergi lagi, para pembudidaya bergegas maju dan mengepung tubuh sejati Wu Dao dalam sekejap mata. Kelompok Truviens dipimpin oleh Duan Ming dan Song Si dari Towering Firmament Palace. Tuan muda dari tujuh sekte iblis surgawi juga hadir saat mereka memelototi tubuh sejati Wu Dao dengan ekspresi tidak ramah. Tubuh sejati Wu Dao memandang sekelompok orang tanpa ekspresi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia sedang melihat sekelompok semut. Araki Takeshi, jangan berlebihan. Duan Ming berkata dengan suara yang dalam, setiap orang yang melihat harta karun di makam ini memiliki bagian. Jangan pernah berpikir untuk mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Araki Takeshi, kami tidak ingin bermusuhan denganmu. Setelah berhenti sejenak, tuan muda sekte setan hitam mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan dingin, Namun, jika kamu ingin mengambil semua harta di sini untuk dirimu sendiri, kamu harus bertanya kepada kami terlebih dahulu. Betul sekali. Tuan muda sekte jahat surgawi mencibir, Araki Takeshi, keluarkan semua harta yang baru saja kamu ambil dan kami akan mendistribusikannya kembali. Tuan muda dari sekte setan surga menyatakan pendirian mereka. Bagi mereka, tidak peduli seberapa kuat Araki Takeshi, dia tidak akan mampu menghentikan begitu banyak iblis sejati trut-trut rilem dan ahli setengah langkah gua surga. Selain itu, mereka memiliki patriark sekte jahat di belakang mereka. Itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis Puncak. Dia berbaring di penyergapan di luar sarang iblis dan bisa menyerbu kapan saja. Tubuh utama Wu Dao mengerti. Kelompok pembudidaya ini berpikir bahwa dia telah mengambil semua harta di dua istana untuk dirinya sendiri. Tubuh utama Wu Dao tidak menjelaskan, dan dia tidak mau. Dia hanya melihat sekeliling. Nada suaranya dingin dan tatapannya mengintimidasi saat dia perlahan bertanya, Siapa yang memberimu keberanian untuk memprovokasiku? Hmm. Sebelum suaranya jatuh, diri sejati Wu Dao tiba-tiba menyerang. Seperti sambaran petir, dia menggenggam Tuan muda sekte setan hitam. Diri sejati Wu Dao membentangkan tangannya yang menutupi surga. Lima jarinya seperti lima pilar batu yang menusuk surga, memenjarakan Tuan muda sekte setan hitam dan tiba-tiba menutup. Lima pilar batu yang menembus langit menekan tubuh Tuan muda sekte setan hitam. Darah disemprotkan kemana-mana. Ah! Dengan teriakan menyedihkan, Tuan muda sekte setan hitam dihancurkan oleh telapak tangan Wu Dao. Roh esensinya hancur dan dia mati. Pada saat yang sama, sebuah fragmen peta hitam melayang ke bawah. Diri sejati Wu Dao dengan santai menyimpan fragmen peta hitam itu ke dalam tas penyimpanannya. Fragmen peta hitam di tangan Tuan muda sekte setan hitam terbuat dari bahan yang sama dengan yang ada di tas penyimpanannya. Pasti ada semacam koneksi. Selain itu, dia memperhatikan bahwa itu bukan hanya tangan Tuan muda sekte setan hitam. Enam Tuan muda sekte iblis lainnya juga memiliki fragmen peta hitam di tangan mereka. Karena Anda mengatakan bahwa saya mengambil semua harta untuk diri saya sendiri, maka saya akan menunjukkannya kepada Anda. Serangan diri sejati Wu Dao sangat cepat dan ganas. Dia menghancurkan Tuan muda sekte setan hitam dengan satu telapak tangan dan mengambil pecahan peta hitam. Kemudian, dia meraih Tuan muda Aceron Vila. Duan Ming sangat marah dan berteriak, Arakita Kesi, beraninya kamu. Bunuh dia. Para pembudidaya lainnya juga berteriak dan menyerang. Duan Ming dan Song Si mengaktifkan darah mereka dan bergegas menuju diri sejati Wu Dao. Suara mendesing. Suara mendesing. Diri sejati Wu Dao membuang dua pukulan. Setiap pukulan dipenuhi dengan kekuatan besar dan tak terbendung. Sebelum dua pukulan mendarat, Duan Ming dan Song Si merasakan perasaan terbakar dan tercekik. Mereka tidak bisa bernapas dan darah di tubuh mereka terasa seperti akan menguap. Mereka berdua akhirnya mengalami tekanan dari pukulan pangeran kekaisaran Lingsian. Mereka berdua tidak berani ragu dan buru-buru memanggil Gua Surga mereka sendiri. Meskipun pembangkit tenaga listrik Gua Surga setengah langkah gagal menerobos ke alam Gua Surga, mereka bisa menyingkat bayangan Gua Surga dan meminjam kekuatan Gua Surga. Meskipun itu hanya dalam jumlah kecil, itu sudah cukup untuk menekan semua dewa sempurna dan iblis sejati. Namun, saat Gua Surga Duan Ming dan Song Si muncul, mereka menghilang dan menghilang. Bang, bang. Mereka berdua menggunakan kekuatan fisik mereka untuk menerima dua pukulan dari diri sejati Wu Dao. Mata mereka melebar dan redup saat mereka membeku di udara. Setelah berhenti sejenak, tubuh mereka tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kabut darah. Roh primordial mereka dihancurkan oleh satu pukulan dari diri sejati Wu Dao. Diri sejati Wu Dao tidak tahu mengapa Gua Surga mereka tiba-tiba gagal. Tetapi bahkan jika mereka berdua dapat sepenuhnya memadatkan Gua Surga mereka, mereka tidak akan dapat menghentikan kesempurnaannya yang luar biasa dari diri sejati Wu Dao. Saat itu, ketika diri sejati Wu Dao yang sebenarnya hampir selesai, diri sejati Wu Dao harus menggunakan semua kartu trufnya melawan Yan Sui dan yang lainnya. Dia harus mengandalkan Hell Suppressing Cauldron untuk menekan pembangkit tenaga listrik Gua Surga setengah langkah. Tapi sekarang, diri sejati Wu Dao yang sebenarnya sudah selesai. Dengan tinjunya yang telanjang, dia bisa mengalahkan semua pembangkit tenaga setengah langkah Gua Surga. Dia adalah orang nomor satu di bawah alam Gua Surga. Adapun menghadapi pembangkit tenaga listrik alam Gua Surga sejati, diri sejati Wu Dao tahu bahwa dia tidak akan bisa melawan mereka secara langsung tanpa bantuan kuali penekan neraka. Bagaimanapun, alam bela diri sejati hanyalah alam satu sejati yang berhubungan dengan Dao Abadi, Budis, dan Iblis. Itu belum mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Adapun alam Gua Surga, kekuatan yang dapat dipahami dan dikendalikan seseorang telah sepenuhnya melampaui yang sejati dan mencapai tingkat lain. Itulah perbedaan antara langit dan bumi, perbedaan antara ikan dan naga. Itu adalah lompatan kualitatif yang tidak bisa dilewati sama sekali. Tentu saja, diri sejati Wu Dao adalah anomali. Dia melebur 10 ribu Dharma, menyerap 100 kitab suci, menciptakan Wu Dao, dan melampaui 10 kesengsaraan surgawi. Dia adalah orang pertama dalam sejarah. Jika dia bisa mengolah diri sejati Wu Dao yang sebenarnya dengan sempurna, dia akan yakin bahwa dia bisa menembus penghalang antara dua alam dan menekan Immortal Kings biasa di Small Grotto Heaven. Di Medan Perang, dua pembangkit tenaga setengah langkah Gua Surga dibunuh oleh diri sejati Wu Dao dengan dua pukulan, menyebabkan ekspresi Iblis sejati berubah. Iblis sejati akhirnya terbangun dari keserakahan mereka seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi. Mereka menyadari keberadaan mengerikan macam apa yang telah mereka provokasi. Bahkan pembangkit tenaga Grotto Heaven setengah langkah tidak bisa menahan pukulan darinya. Siapa lagi yang bisa bertahan? Nyawa semua orang ada di tangan Araki Takeshi. Hasil Istana Lingkiau, tujuh sekte Iblis kelas surga, dan lebih dari seratus pembangkit tenaga listrik trufian langsung tersebar dan melarikan diri ke segala arah. Mencoba melarikan diri. Diri sejati Wu Dao telah mengunci beberapa tuan muda sekte Iblis. Astaga! Tuan muda Aceron Vila tidak berlari jauh sebelum diri sejati Wu Dao menyusulnya dan membunuhnya dengan pukulan, merenggut fragment peta hitam. Diri sejati Wu Dao tidak berhenti. Dalam sekejap mata, dia muncul di belakang tuan muda Divine Demon Reach. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya dan meninju. Bang! Pukulan itu mendarat di punggung tuan muda. Tuan muda Divine Demon Reach dicabik-cabik oleh diri sejati Wu Dao, dan dia memperoleh fragment peta hitam. Sosok diri sejati Wu Dao muncul di medan perang. Setiap kali dia menyerang, akan ada darah. Tuan muda sekte setan ketakutan. Itu sedikit terlambat, tapi itu masih lembur kemarin. Hal utama adalah berulang kali mengubah beberapa detail dan menyeretnya keluar sampai sekarang. Bab 2530 Akhirnya, seorang tuan muda dari sekte jahat bereaksi terhadap situasi tersebut dan mengambil inisiatif untuk melemparkan fragment peta hitam ke tanah sebelum dia berbalik dan melarikan diri. Tubuh utama Wu Dao melirik orang ini, mengambil peta hitam, dan tidak mengejarnya. Ketika tuan muda dari sekte jahat surgawi melihat ini, tubuhnya bergetar. Dia dengan cepat melemparkan peta hitam, berbalik, dan melarikan diri. Dia ingin menggunakan langkah ini untuk menyelamatkan hidupnya. Sayangnya, tubuh utama Wu Dao tidak memberinya kesempatan. Dia menyusulnya dan membunuhnya dengan satu pukulan. Baru saja, orang ini mencoba menggunakan istana Ling Xiao untuk berurusan dengan tubuh utama Wu Dao. Tubuh utama Wu Dao tidak peduli saat itu. Sekarang orang ini datang untuk memprovokasi dia lagi, dia hanya bisa mengirimnya ke neraka. Dalam sekejap mata, empat dari tujuh tuan muda sekte iblis meninggal. Tiga dari mereka melemparkan peta hitam dan berhasil lolos dari medan perang. Setan sejati yang tersisa juga melarikan diri. Para pembudidaya yang mengikuti di belakang tidak tahu apa yang terjadi. Saat mereka melihat pembangkit tenaga iblis sejati dari towering firmament's palace dan black demon sex semuanya pucat karena ketakutan saat mereka melarikan diri dengan panik, mereka juga mulai mundur dengan panik. Di dalam gua iblis, pemandangan aneh muncul. Sebagian besar pembudidaya tidak tahu apa yang terjadi. Ketika mereka melihat kekacauan di depan mereka, mereka dengan cepat melarikan diri. Lari, pembangkit tenaga setengah langkah gua surga mati di bawah sana. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang membunuhnya? Aku tidak yakin, sepertinya makhluk menakutkan telah lahir. Tidak bagus, makhluk mengerikan lahir di bawah tanah dan memulai pembantaian. Dalam kekacauan, berita menjadi semakin konyol. Kemudian, ketika banyak pembudidaya melarikan diri dari gua iblis, ada berbagai macam rumor. Jutaan makhluk mengerikan telah terbangun di bawah tanah dan memakan daging dan darah manusia. Oh tidak, saya mendengar bahwa seorang kaisar iblis telah terbangun, membuka peti mati, dan memulai pembantaian. Setelah melihat pintu masuk gua iblis, puluhan juta penggarap iblis yang menjaga di luar segera berlari panik. Mereka menjerit dan menjerit sekuat tenaga, membuat para pembudidaya yang menjaga di luar ketakutan. Yang mulia, mundur dulu. Beberapa iblis sejati melindungi putra mahkota Lingsian dan mundur. Ketika istana Lingsiao pindah, sekte setan hitam dan tujuh sekte iblis lainnya juga mundur. Adapun sekte lain, mereka tidak berani ragu dan cepat mundur. Jangan panik. Di udara, kekosongan terkoyak, dan lebih dari dua puluh sosok muncul. Mereka turun, melepaskan tekanan luar biasa saat mereka mengabaikan langit dan bumi. Lebih dari dua puluh raja iblis alam gua surga. Omong kosong apa yang kalian semua semburkan. Raja iblis hidden sky of towering firmament's palace melihat sekeliling dengan tatapan dingin dan mendengus dingin. Kaisar iblis yang terkubur di bawah telah mati selama jutaan tahun. Bahkan seorang kaisar tidak akan bisa hidup selama itu. Raja iblis hidden void adalah raja iblis dari istana Mengjulang yang tiada taranya. Kali ini, ada tujuh raja iblis dari istana Cakrawala Mengjulang. Di antara ketujuhnya, ada dua raja iblis yang tiada taranya. Dari tujuh sekte iblis kelas surga, dua atau tiga raja iblis telah turun. Di antara mereka adalah Patriark Black Demon Sek, Black Heaven Demon God, serta Manor Master Acheron, Demon God Reach Overlord, dan Wind Demon Sek Master. Ini adalah empat raja iblis tak tertandingi yang pernah bertarung dengan Araki Takeshi. Temperamen, penglihatan, pengetahuan, dan pengetahuan raja iblis secara alami jauh melampaui iblis yang ada. Makam kaisar iblis ini telah disegel selama jutaan tahun. Itu normal jika ada tentara hantu dan hantu, tapi pasti tidak akan ada makhluk hidup. Tidak lama kemudian, istana Cakrawala Mengjulang, iblis sejati tujuh sekte setan, dan tiga tuan muda melarikan diri. Dewa setan Black Heaven, Patriark Sekte Jahat Surgawi, dan yang lainnya tidak melihat tuan muda mereka. Perlahan-lahan, mereka merasa ada yang tidak beres dan wajah mereka menjadi gelap. Apa yang terjadi? Putra Mahkota Lingsian bergegas maju dan bertanya, apa yang terjadi di dalam? Iblis sejati dari Towering firmament's palace berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, Araki Takeshi itu yang pertama masuk. Dia yang pertama mengambil semua harta karun. Saya tidak tahu berapa banyak harta yang ada di dua ola, tetapi semuanya diambil oleh orang ini. Duan Ming, Song Xi, dan beberapa tuan muda sekte iblis lainnya tidak tahan dan pergi berunding dengannya. Siapa yang tahu bahwa dia akan tiba-tiba melepaskan sifat iblisnya dan memulai pembantaian. Dia dibunuh oleh Duan Ming dan Song Xi dengan dua pukulan. Dua pukulan. Putra Mahkota Lingsian menyipitkan mata dan pupil matanya mengerut. Black Heaven's Vian Celestial, Yellow Springs Manor Lord, dan Vian Celestial King yang tak tertandingi lainnya saling memandang, pikiran yang sama melintas di benak mereka. Araki Takeshi ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setan sejati melirik Dewa Setan Black Heaven dan yang lainnya dan berkata, Tuan Muda Sekte Setan Hitam, Tuan Muda Aceron, Tuan Muda Bukit Setan, dan Tuan Muda Sekte Jahat Surgawi semuanya dibunuh oleh Araki Takeshi. Araki Takeshi. Black Heaven Dimengat dan mata raja iblis lainnya dingin. Mereka memang waspada terhadap Kaisar Bosun. Tapi siapa yang tidak tergoda oleh harta karun yang terkubur di bawah gua iblis? Lebih jauh lagi, jika dia benar-benar bisa membuat Desolate Marsial mati di sarang iblis ini, bahkan Kaisar Bosun mungkin tidak tahu siapa yang melakukannya. Makam Kaisar Iblis besar memblokir semua indera, sehingga bahkan indera ilahi mereka tidak dapat menembusnya. Apakah kita menghadapi bahaya lain di bawah sana? Setan langit tersembunyi dari Istana Ling Xiao bertanya dengan suara rendah. Tidak, itu adalah perjalanan yang mulus. Tidak ada jebakan, jebakan, atau boneka. Inilah mengapa Araki Takeshi bisa sampai di sini sebelum kita dan mencuri semua harta karun. Setan sejati buru-buru menjawab. Araki Takeshi itu arogan, arogan, dan arogan. Dia terlalu banyak menindasku. Ketika Putra Mahkota Ling Xi'an mendengar bahwa Duan Ming dan Song Xi, dua pembudidaya gua surga setengah langkah, telah meninggal, niat membunuhnya terhadap jalur bela diri yang asli menjadi lebih kuat. Dia berkata perlahan, karena tidak ada bahaya disarang iblis di bawah, tidak perlu bagi semua raja iblis untuk menahan diri. Ikuti aku ke dalam makam dan bunuh bela diri desolate. Oke. Hiden Sky Dimendan yang lainnya tidak ragu dan setuju. Selain melindungi Putra Mahkota Ling Xi'an, mereka ada di sini untuk alasan lain. Mereka ingin menemukan beberapa kekayaan di dalam makam kaisar iblis. Jika mereka bisa memiliki terobosan dan mencapai gua surga yang lengkap, mereka akan selangkah lebih dekat untuk menjadi seorang kaisar. Putra Mahkota Ling Xi'an menatap gua iblis dan menggertakkan giginya, Araki Takeshi, hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang melakukan tembakan di alam iblis. Ling Xi'an melambaikan tangannya. Ling Xi'an melambaikan tangannya. Changkong dan Raja Iblis lainnya dari Istana Ling Xi'ao berjalan dan mengelilinginya. Kemudian, mereka memasuki gua bersama-sama. Iblis Langit Hitam, pemimpin Aceron, pemimpin Bukit Iblis, kepala sekolah rumah iblis, dan kepala sekolah rumah iblis tidak ragu-ragu dan mengikuti. Setelah beberapa saat, beberapa iblis yang telah berkeliaran di luar sarang iblis akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan bergegas masuk juga. Kemudian, setan berkerumun lagi. Jauh di dalam gua iblis, diri asli Wudau mengumpulkan tujuh fragmen peta dan semua kantong penyimpanan di tanah. Setelah melihat sekilas, dia memasukkan semuanya ke dalam kantongnya. Tak satupun dari harta di kantong ini yang menarik baginya. Dia berencana untuk kembali ke Sekte Tianhuang dan menempatkan harta ini di sana. Tatapannya mendarat di tujuh fragmen peta. Dari semua harta karun, satu-satunya yang dia minati adalah tujuh fragmen peta. Anehnya, ketika dia mengumpulkan tujuh fragmen peta hitam bersama-sama, ketujuh fragmen peta itu benar-benar saling menempel, tanpa sedikitpun perbedaan. Terima kasih. Terima kasih.